Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers Nah, kali ini kita mau review Bocoran update game CDD terbaru teman-teman Wah, kira-kira ada update-an apa aja Nanti kita lihat ya Oh iya, disini aku ditemenin sama teman-temanku Yang pertama ada Mas Kaskus Terus ada Rakun Pak Bodong Halo-halo, aku kembali Terus belakang ada Mas Kenzo Ada Defes Dan terakhir Binson Dummies Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Yaudah yuk, gak usah memang langsung aja kita Let's go Nah, ini kita mulainya dari tempat spawn game CDD guys Ini kita ada di map Jakarta ya Oke, aku mau lihat-lihat mobilnya dulu Wadidaw Ini full sama mobil-mobil keren dong Nih, yang pertama ada Lamborghini STO Wih, mbois banget ya bagian depannya Disini ada lubang udara Terus velgnya Wih, lebar loh Ganteng banget ini Nih, bagian belakangnya ada tulisan Lamborghini Tapi di game CDD Ini namanya jadi lah Kok gini temen-temen Wih, kenapa platnya pelan woy Padahal ini mobil kenceng ya guys Oke, kesebelahnya ada Mas Kenzo Dia pake Toyota Hilo guys Ini yang cumi-cumi ya Tuh, lampunya warna ungu Tuh, sudah full karbon Dimana-mana karbon ini woy Dan untuk bagian belakang Dia bawa kerdus isinya Tein Keren ya Lanjut sebelahnya ada mobilnya Pak Bodong Wih, Pak Bodong pake Mazda RX-7 guys Tuh, kap mesinnya dihilangin Mesinnya auto keliatan ya Ganteng banget ini Ini udah pake bodikit spesial guys Tuh, bagian depan Sampai bagian belakang Mois banget pak Lanjut ada mobilku Aku pake Alphard Mois guys Ini Bipo ya Dan yang terakhir ada Fortuner Wih, Fortunernya udah modifikasi nih Loh, udah cumi-cumi guys Eh Bang, Bang Gimana kalau kita coba ambil Daily Box Wih, ide bagus tuh Siapa tau hoki ya guys Oke, kita coba ambil Daily Box dulu Nih, langsung aja ke bagian Box Shop Nah, nih guys Caranya pencet yang claim here Kita lihat ya Kira-kira hadiahnya ada apa aja nih Yuk, semoga hoki Tiga, dua, satu Go Wih, ada yang orang guys Berarti legendary Dan Wah, malah dapet yang 50 juta dong Hijau itu berarti common ya Ini berarti hadiah paling bawah temen-temen Ya, gak beruntung deh Tapi lumayan lah 50 juta bisa buat tambah-tambah beli mobil temen-temen Yuk, langsung aja kita berangkat temen-temen Tuh, udah rame banget ya Wadidaw Ini bukan sembarang kali ya temen-temen Diam-diam Kenceng ini guys Tuh, meledak-meledak Oke, yuk langsung aja kita berangkat guys Kali ini aku pakai Lamborghini-nya Mas Binson Wah, ganteng banget ya Tuh, bagian depannya Ini pasti kenceng banget temen-temen Yuk, langsung aja kita Let's go Wah, ini malah kita jadi konvoy guys Tuh, ada Alphard Mazda Terus ada Kalia Racing guys Dari tadi Bar-bar woy Oke, yuk langsung aja kebocoran update-nya temen-temen Nah, yang pertama ada Otna Stam-Tam Ini mobil fiksi pertamanya Game CD-ID guys Jadi gak ada di dunia nyata ya Tuh mobilnya Wah, mobil tua ini Yang warna biru kayak gini Kuning kayak gini Wih, yang ungu Keren loh Kayaknya ini udah dimodifikasi guys Wah, jadi kayak ala mobil JDM gitu ya Oh ya, untuk mobil kayak gini Pastinya dijual di dealer Otnaz guys Namanya aja Otnaz Lanjut, bocoran kedua ada Mobil Audi Disini ada yang tipe Audi TT Terus ada yang Audi TT RS Nih ya, untuk warnanya Ada yang warna biru Kuning dan merah temen-temen Wih, yang biru keren nih Tuh ya, lampunya udah sipit Ini khas Audi yang baru Terus grillnya lebar Dan khusus yang biru Tuh liat bagian belakangnya Ada spoilernya temen-temen Wah, yang keren lagi Ini mobil dua pintu guys Jadi ini jenis coupe ya Ayo, siapa yang disini penggemar mobil Audi Coba jawab di kolom komentar guys Untuk mobil kayak gini Kemungkinan bakalan dijual di dealer Luxury Car BSD temen-temen Keren Lanjut, yang ketiga ada SPBU baru Ini SPBU sell Wah, tapi Bagus banget dong Ini rasa-rasanya kayak ada di Luar negeri guys Aspalnya Cerah Terus ini ada Connya rapi banget guys Wah, kalau buat foto-foto Atau sinematik sih Pasti Keren banget ya hasilnya Ayo, siapa yang udah gak sabar Nungguin SPBU ini guys By the way Kira-kira SPBU-nya ini Bakalan ada di Kota mana ya Coba jawab di kolom komentar temen-temen Yang keempat ada Otnas Korat 1 Ini lebih mudah daripada Otnas yang pertama tadi guys Ini tahun 1995 ya Ini untuk mobilnya Wih Walau ini mobil Tahun 90-an Tapi udah ada sunroofnya loh Bisa liat pemandangan nih Untuk warnanya ada Yang warna emas Putih Biru Sama ungu guys Oh, di dalamnya ada Kalipernya guys Warnanya merah ya Oke, disini ada foto kedua Wadidaw Ini hasilnya Kalau setelah dimodif guys Mulai dari Kiri atas Ini ada yang pake Roof rail Terus ke Kanan atas Wah Bampernya udah dimodifikasi nih Jadi kayak pake body kit ya Terus di kiri bawah Wadidaw Kenapa jadi Boy Skin ini ya Keren loh guys Cup mesinnya udah Karbon Terus di dalamnya Kayak ada intercooler gitu Apalagi ditambah Kaliper warna merah Sama lips Jadi semakin ganteng guys Dan yang terakhir Ada yang warna ungu Nih ya Udah full modifikasi Kenal pot belakangnya Ada dua loh Dan pake livery juga temen-temen Mantap Oh iya untuk mobil kayak gini sih Kemungkinan bakalan dijual di dealer Otnas lagi temen-temen Dealernya ada di Bandung ya guys Oke sekarang yang kelima ada Brand Lamborghini Tapi ini beda guys Nih liat ya Nah mobilnya ada Lamborghini Lim 007 Wah Ini kalau buat offroot Keren banget sih pastinya Bodinya udah proper banget Dari bagian depan Ada pemper besi Tuh liat Di bagian mesinnya Kayak ada kipas Dan ada radiator guys Terus ke bagian kaki-kaki Detail ya Ada pairnya juga temen-temen Kita liat foto kedua guys Wah Untuk bagian belakangnya Gagah juga ini Di bagian belakang sini ada Ban serep Terus Full besi-besi pengaman gini guys Jadi kalau pas buat offroot Gak bakalan kepentok-pentok Sama batu Dan Wah Kenal potnya dua loh Padahal ini mobil offroot guys Oh iya Untuk mobil kayak gini Kemungkinan bakalan dijual di Dealer Otnas Kalau enggak ya di Dealer Luxury Car BSD guys Soalnya ini mobil super langka ya Sekarang yang ke enam Ada Toyota High Ace Ini Tahunya dari 2012 Sampai 2021 Oh iya Ini ada berbagai varian ya Ada yang Low roof Terus ada yang Venturi Dan ada yang Toon juga guys Yang lain juga ada Wadidaw Ayo Siapa yang penggemar Mobil travel Cocok nih Eh Jangan salah loh guys Walau ini mobil travel Biasanya kalau di luar negeri Dibuat balapan juga Nih ada foto kedua Wah Bisa ditempel livery nih guys Nih ada DTF Terus livery kedua Wadidaw Buat camper pun Mantap ya Foto ketiga Wih Ini untuk High Ace Yang Toon teman-teman Tuh liat Kaki-kakinya Boyz banget Di bagian depan Ada intercoolernya Dan di sampingnya Disini ada Side skill Terus Livery Tulisannya 2GD Lion teman-teman Wah Udah kayak mobil-mobil Balap sih Eh ada foto lagi guys Wuh Kalau ini Liverynya Tulisannya turbo Wah Nih ada livery yang Di bagian belakang Kayak gini Dan yang terakhir Wih Ini livery yang Paling rame Teman-teman Tuh ada gambar turbo Mesin-mesin Kenalpot Semua dicampur Jadi satu guys Wih Aku jadi pengen Beli nih Oke kita tunggu Pas next update ya Nanti bakalan Aku beli guys Oh ya untuk mobil Kayak gini Kemungkinan bakalan ada Di dealer Luxury car BSD ya Dan Pastinya Kalau yang turn kayak gini Limited guys Jadi kalian Jangan sampai kehabisan Teman-teman Sekarang nomor 7 Ada Otnas Gary Kenapa ada motor Jatuh di pinggir jalan guys Motornya siapa ini Woy Nah untuk mobilnya Kayak gini Ini ada 2 mobil Dan body kitnya Beda ini guys Wah Ini mobil hatchback 2 pintu loh Oh ya untuk mobil kayak gini Kemungkinan bakalan dijual Di dealer Otnas Keren Lanjut Nomor 8 Wah Ada Ferrari California T Ini guys Bisa dibuka atapnya Wah Kalau buat karmic sih Auto mengundang perhatian ya Teman-teman Terus ada foto kedua Ini pakai livery Tuh kan Udah full modifikasi Dari bagian lips Livery Velg Spoiler Semua udah Modifat teman-teman Nah untuk mobil kayak gini Biasanya dijual di dealer Luxury car BSD guys Mantap Sekarang mobil ke sembilan Ada Mobil travel lagi Tapi sekarang Toyota IS Yang baru teman-teman Nih Jenisnya beda-beda Ada yang Ambulan Blind van Komuter Wih ada yang Green S Ini IS versi mewah guys Oke Kita coba Lihat foto selanjutnya Loh Ini ada yang DTF Terus ada Livery PLN Ayo Siapa yang cita-citanya Jadi PLN Nih ya Kalian bisa Pakai livery ini Terus ada yang Indie Home juga Wah Kucak guys Terus ada yang Mobil service Ini service-service Gitu guys Dan ada Mobil ofisialnya Toyota Wah Keren juga ya Yang ini Kalau dimodif Pasti jadi Boys guys Nah untuk mobil kayak gini Kemungkinan bakalan dijual Di dealer Toyota teman-teman Oke Sekarang yang ke-10 Ada Honda CRP Generasi 1 Ayo Siapa yang Dari kemarin Nunggu-nunggu CRP guys Nih ya Kalau dimodif Jadi Ala-ala Offroad Pasti keren ya Teman-teman Di bagian belakang Ada ban serepnya Untuk mobil kayak gini Kemungkinan bakalan dijual Di dealer Mobil bekas Bekasi guys Lanjut yang ke-11 Ada Ferrari FF Wah Ganteng banget dong Ini hatchbacknya Ferrari teman-teman Wih Bagian belakangnya Boys Dan kenalpotnya Ada Empat guys Ferrari sih Pastinya kenceng ya Oh iya Ini dua pintu guys Oke Ke foto kedua Wow Ini kalau dari bagian atas Ayo Kalau kalian disuruh milih Kalian lebih suka Warna abu-abu Merah Atau kuning guys Coba jawab di kolom komentar ya Untuk mobil Ferrari Kayak gini Kemungkinan bakalan dijual Di dealer Luxury car BST teman-teman Mantap Sekarang ke-12 ada Truk Scania Next Gen Wih Ada truk baru nih Ada yang truk box Terus ada yang truk bawa mobil Wah Langka loh ini Di CDID belum ada ya Truk yang bawa mobil Wah Semoga cepat-cepat update guys Soalnya Aku udah gak sabar Nyobain truk bawa mobil ini Teman-teman Terus ke bagian kiri Ada truk trailer Kayak biasanya ya Oh iya Ada foto kedua nih guys Oke Untuk yang Truk Scania box Kayak gini teman-teman Gagah banget ya Bagian depannya Nih Scania yang baru Untuk truk kayak gini Pastinya dijual di dealer Mobil komersial Bekasi teman-teman Keren Lanjut yang ke-13 Ada Bus baru Ini Jetbus 3 plus Teman-teman Nih yang pertama Ada Mercedes-Benz 1626 SHT Bentuknya kayak gini guys Ada tulisan Jetbus 3 plus Terus yang tengah Ada Mercedes-Benz 1626 Dream Coach Wow Kalau ini kacanya lebar ya Tuh Atas Bawah Ada kacanya semua Pasti kalau Mudik naik ini Enak guys Dan yang terakhir Ada Scania K410 IBS HD Untuk busnya kayak gini Wow Udah tronton loh guys Nah ini yang kita tunggu-tunggu ya Jetbus 3 Tronton Mantap Nah untuk bus kayak gini Pastinya dijual di dealer mobil komersial Bekasi guys Nah yang terakhir disini ada Maserati MC20 Nih guys Untuk mobilnya Wow Ganteng banget loh Ayo Siapa yang suka sama brand Maserati Coba jawab di kolom komentar guys Nih ada warna hitam sama putih Tuh bagian depannya Wah liat guys Di bagian kaca belakang Kayak ada lubang-lubangnya dong Dan kenal portnya ada dua nih Untuk mobil kayak gini sih Bakalan dijual di dealer Luxury Car BST guys Mantap Oke sampai sini dulu Keseruan kita Nge-review bocoran update Game CDD terbaru temen-temen Wah Keren banget ya Mobil-mobilnya Tadi ada Ferrari Terus mobil CDM juga ada guys Dan ada bus Dan truk baru Mantap Oh iya Kira-kira Next update Kalian mau beli yang mana nih guys Coba jawab di kolom komentar ya Oke Terima kasih buat temen-temen Ngedi Goodcast 1 kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Oke See you next time Bye-bye Byeii Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!